Hai Baking Rover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku memperbagi resep cara membuat bolu butuh ayu mini Cukup dengan menggunakan 1 butir telur yang hasilnya super mungil, rasanya super enak ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu butuh ayu mini, ban-ban yang aku gunakan Oke untuk ban yang pertama yang aku gunakan ada 1 butir telur Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula 1.4 sendok teh vanili 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh SP Mixer lebih dahulu untuk ban adonan telur sampai ngembang putih dan berjejak Dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi ya mams Dan untuk ban selanjutnya aku tambahkan 8 sendok makan cembung tepung terigu segitiga biru 1 sendok teh garam kemudian ayam untuk bahan tepung supaya tidak ada yang bergerindil setelah itu aku mixer lagi adonannya cukup tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang terendah ya mams nah sambil adonannya aku mixer ini aku tambahkan juga 170 ml santan untuk santannya ini aku masukkan secara bertahap nah ini aku ratakan lagi adonannya dengan menggunakan spatula dan untuk langkah selanjutnya aku bagi adonannya menjadi 3 bagian sama banyak untuk masing-masing adonan ini sudah aku tambahkan dengan pewarna makanan ya mams untuk adonan yang pertama aku tambahkan warna kuning untuk adonan yang kedua aku tambahkan dengan warna hijau dan untuk adonan yang ketiga aku tambahkan dengan pewarna makanan merah muda nah seperti ini ya mams hasil ketiga adonannya dan untuk langkah selanjutnya siapkan cetakan kue mangkok nah untuk cetakan yang ini tadi sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis kemudian aku tambahkan juga kelapa parut secukupnya setelah itu masukkan masing-masing adonan ke dalam cetakan selamat menikmati selamat menikmati dan untuk langkah selanjutnya kita kukus adonan kukus adonan bolu putu ayu mini ke dalam kukusan yang sudah panas nah ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang untuk tutup kukusannya jangan lupa dibungkus ya mams supaya uap airnya tidak menetes pada adonan dan setelah 25 menit kue putu ayu mini sudah matang keluarkan dari dalam kukusan setelah itu keluarkan kue putu ayu mini dari dalam masing-masing cetakan ya mams dan untuk langkah yang terakhir aku coba review hasil dalam dari kue putu ayu mini nah seperti inilah hasil dalam dari kue putu ayu mini hasilnya super lembut banget rasanya super enak cukup dengan menggunakan satu putir telur ya mams oke mams sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye bye selamat menikmati